Halo Sobat Garuda ada yang sangat mengembirakan, Sain Patinama, akan resmi jadi warga Indonesia, ayo simak selengkapnya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya biar tau berita-berita terbaru timnas Indonesia. Tidak butuh waktu lebih lama lagi nampaknya untuk Sain Elian Jai Patinama untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan bisa membela timnas Indonesia. Kepastian itu didapat setelah Presiden RI Joko Widodo resmi menandatangani keputusan Presiden Kepres terkait pemberian ke warga negaraan untuk salah satu pemain calon naturalisasi, Sain Elian Jai Patinama. Penandatanganan Kepres ini menguatkan keputusan DPR RI untuk melanjutkan proses pemberian ke warga negaraan RI kepada Sain Patinama, dirapat paripurna DPR RI pada Kamis 17 November 2022 yang lalu. Keputusan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan. Alhamdulillah hari ini keputusan Presiden Kepres terkait pemberian ke warga negaraan RI kepada Sain Patinama sudah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo, ungkap Ketua Umum PSSI kerap disapa Iwan Gule ini, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Iwan Gule mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu proses ini agar berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden, Komisi 3 dan ex-DPR RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, juga Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM serta seluruh pihak yang sudah membantu hingga proses ini selesai, sambung Iwan Gule. Semua sudah sesuai prosedur dan mekanisme. Semoga proses selanjutnya berjalan lancar. Kita sama-sama berharap semua proses bisa berjalan lancar, termasuk proses perpindahan asosiasi, tutup Iryawan. Disetujui pemberian ke warga negaraan RI kepada Sain Patinama menambah daftar panjang pemain yang berhasil dinaturalisasi. Sebelumnya sidang paripurna DPR juga menyetujui naturalisasi dua pemain asal Belanda dan Spanyol berdarah Indonesia yakni Jordi Amat dan Sandi Wals. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam Garuda. Wassalam. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.